Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya Masih bersama saya Riki Ardi di channel up official 88 Masih seputaran Pnetwork dan kita akan membahas tentang Sebuah konsep revolusioner ya guys ya Yang mungkin bisa menjadi masa depan keuangan global Yaitu Quantum Financial System atau yang disingkat dengan QFS Dan bagaimana teknologi ini bisa berhubungan dengan Pnetwork ya guys ya Oke kita lanjut Di era digital ini bagi penggemar teknologi blockchain Keuangan terus berkembang ya guys ya Teknologi keuangan terus berkembang dan salah satu konsep terbaru adalah QFS yang dipercaya dapat membawa perubahan besar dalam cara kita bertransaksi ya guys ya Hari ini kita akan membahas ya terutama di garis bawah ya guys ya Membahas apa itu QFS ya guys ya Mampatnya dan potensi integrasinya dengan Pnetwork yang kita semua kenal ya guys ya Jadi disini definisi QFS atau yang kita tahu itu kepanjangan dari Quantum Financial System ya guys ya Dimana sebuah konsep sistem keuangan yang menggunakan teknologi kuantum Yaitu teknologi ini memungkinkan proses transaksi keuangan menjadi lebih cepat ya guys ya Selain itu lebih aman dan lebih efisien dibandingkan dengan sistem keuangan tradisional guys Jadi fitur utama QFS ini yaitu ada beberapa fitur ya guys ya Utama dari QFS ini yaitu kemampuan untuk dapat memproses transaksi secara real time Dan menjaga keamanan dengan enkripsi kuantum dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan Jadi disini ada perbandingan dengan sistem tradisional ya guys ya Dimana perbandingan ini yaitu berbeda dengan sistem keuangan yang tradisional yang mengandalkan perantara Seperti contohnya bank ya guys ya Jadi QFS ini memungkinkan transaksi langsung antara dua pihak dengan keamanan yang jauh lebih tinggi guys Disini saya akan jelaskan bagaimana QFS meningkatkan kecepatan transaksi ya guys ya Dengan QFS transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan detik ya guys ya Berkat kecepatan pemrosesan data oleh komputer kuantum guys Gimana caranya kita menyoroti tingkat keamanan yang ditawarkan oleh QFS ya guys ya Jadi keamanan adalah salah satu keunggulan terbesar QFS guys Dimana dengan menggunakan enkripsi kuantum QFS hampir tidak mungkin diretas guys Menjadikan sistem yang sangat aman untuk menyimpan dan mengirim uang guys Jadi meliputi transparansi dan efisiensi ya guys ya Dimana QFS ini dapat meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan transparan dan tidak bisa diubah Dan menghilangkan kemungkinan adanya korupsi atau manipulasi data ya guys ya Jadi apa sih potensi integrasi QFS dengan Pnetwork? Jadi kenapa Pnetwork bisa diuntungkan dari QFS ya Jadi begini guys Jadi disini Pnetwork yang berbasis blockchain bisa mendapatkan keuntungan besar dari QFS Dengan integrasi ini Pcoin bisa lebih cepat diterima secara global Dengan transaksi yang jauh lebih aman dan efisien ya guys ya Jadi keuntungan bagi pengguna Pcoin disini yaitu QFS akan memungkinkan transaksi lintas negara Yang lebih cepat tanpa risiko kehilangan atau pencurian data ya guys ya Jadi bisa menjadi sebuah terobosan besar bagi pioner yang ingin menggunakan Pcoin di berbagai platform guys Jadi apa dampak globalnya? Dampak global ini kita kemungkinan integrasi ini jika QFS diintegrasikan dengan Pnetwork Ini bisa mengubah landscape keuangan global ya guys ya Dimana memungkinkan Pcoin bersaing dengan mata uang digital Dan mungkin mengubah cara kita memandang sistem keuangan ya guys Apa sih tantangan dan masa depan QFS di Pnetwork ya guys ya Jadi hambatan adopsi ini bisa berupa salah satunya adalah infrastruktur teknologi yang harus mendukung transaksi kuantum ya guys ya Dimana dan kesiapan Pnetwork untuk mengimplementasikannya guys Apa sih yang menjadi kesiapan Pnetwork? Jadi kita membahas kesiapan Pnetwork disini meskipun Pnetwork memiliki komunitas yang besar ya guys ya Dan teknologi yang solid ada pertanyaan tentang seberapa cepat mereka bisa mengadopsi teknologi sekomplek QFS ya guys Jadi PC dan untuk masa depannya QFS dengan Pnetwork ini ya Jika suatu tantangan ini bisa diatasi yaitu benar-benar harus diintegrasikan ya guys ya Dimana QFS di Pnetwork bisa menjadi pionir dalam sistem keuangan yang benar-benar baru Dan dapat membawa kita ke era keuangan digital yang lebih aman dan efisiensi guys Jadi kesimpulan di atas kita harus merekap poin utama yaitu poin-poin penting dari video ini ya guys ya Itulah mengapa kita harus tahu apa itu QFS ya guys ya Mampaatnya dalam dunia keuangan dan bagaimana Pnetwork bisa mengambil keuntungan dari teknologi ini guys Dan kita juga harus bagaimana menurut anda apakah QFS bisa menjadi masa depan keuangan Pnetwork Atau berpendapat anda bisa berpendapat ya guys ya di bawah kolom komentar lah guys Gitu ya guys ya Jadi jika memang anda menyukai video ini Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya guys ya Agar dapat update dari video kami guys Jadi video terbaru dari channel official 88 khususnya guys ya Yaitu teknologi keuangan dan Pnetwork Terima kasih ya guys ya Karena telah mau menyimak Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya Terima kasih guys